Kau jawab pertanyaan aku tadi Oke saya tanya Aku tadi nanya kau Aku nanya kau Kau belum balas Belum kau jawab Materinya apa Tentang apa materinya Dimana Yesus mengajarkan ibadah ke gereja Oke lanjut Gak ada lah Mana ada sih Mana ada di ibadah gereja sih Gak ada Gak ada pengajaran suruh ibadah ke gereja Jadi kenapa kami di gereja Emang kenapa Mau kami di gereja Mau kami di masjid Mau kami di mana Pertanyaannya Siapa yang mengikuti perintah dan ajaran Yesus Maka akan selamat masuk kerajaan surga Itu dulu Itu tadi ya Siapa yang mengikuti perintah dan ajaran Yesus Maka akan selamat masuk kerajaan surga Anda sudah mengokikan Sekarang saya bertanya Dimana Yesus mengajarkan ibadah ke gereja Saya tanya Dimana ada tertulis Yesus suruh ibadah di gereja Kalau tidak ada tertulis Yesus tidak ada mengajarkan ibadah ke gereja Bagaimana mungkin Anda bisa ke surga Hah Ya Kau tunjukkan Kalau kau tahu Tunjukkan Loh Kau tunjukkan sendiri ke saya Kau ngeyel Ngeyel Mana ada ayat Ya tunjukkan Tunjukkan Ya sekarang ada nggak Yesus mengajarkan ke gereja Nggak ada Ya udah masuk kerajaan Masuk neraka Masuk neraka Masuk neraka adalah kau Oke Supaya lebih teratur ya Ternyata dia tidak bisa menunjukkan ayat Di dalam Bible Ya Tidak ada ayat dalam Bible Yang mengajarkan ke gereja Lanjut Gantian ya Saya nanya ya Ini clear dulu ya Ini clear Memang nggak ada Nanti nggak apa-apa Nanti kau tanya Kita simpulkan Bahwasannya umat Kristen Umat Kristen bisa dikatakan Tidak masuk surga Karena tidak mengikuti ajaran Yesus Clear ya Nggak ada gereja itu kau tahu apa gak Eklesia yang dipanggil keluar Belum clear lah kalau gitu Belum clear lah Kau aja nggak tahu arti gereja apa Lah Ini Itu bukan paham Kau tanya pula lagi sama aku arti gereja Berarti betul kata Yesus Percuma kau beribadah kepada aku Sementara yang kau ikuti adalah ajaran manusia Ya Benar Nah Itu benar Dan hafalan-hafalan Kamu lanjutin lagi tadi ayatnya Nih aku bacain ya Aku bacain ya Aku bacain ya Ini cocok nih Ayatnya nih Berarti sudah clear Kau nggak masuk surga Glenn Kristen Apalagi Masa masuk surga Glenn Nggak nggak Bacain Bacain ayatnya Sisa lanjutnya apa Gimana gimana bunyinya Ini bisa saya dibuka Bisa saya dibuka Ini saya tertarik ini Ayat ini Karena ada ayat lain yang mengatakan Dia duduk gitu loh Nah mana Nah sementara ada ayat lain yang mengatakan Tetapi Stephanus yang penuh dengan roh kudus Menatap ke langit Lalu melihat kemuliaan Allah Dan Yesus berdiri Jadi yang mana yang benar ini Berdiri atau duduk Ini atlet nggak Tuhan ini Atlet nih Ada duduk ada berdiri Bang Saya bacain dulu ya Saya bacain dulu ya Yesus 29 Saya bacain Baca ya Yesus 29 Ayat 13 Udah ini aja dulu Dan Tuhan telah berfirman Tunggu dengar dulu Dengar dulu Dan Tuhan telah berfirman Bang Tunggu dulu Tunggu Yesus 29 Ayat 13 Dibaca ya Semua dibuka Yesus 29 Ayat 13 Dan Tuhan telah berfirman Oleh karena bangsa ini Datang mendekat dengan mulutnya Dan memuliakan aku Dengan bibirnya Padahal Hatinya menjauh daripadaku Dan ibadahnya Kepadaku Hanyalah Perintah manusia Yang dihafalkan Siapa perintah manusia Perintah manusia siapa Perintah yang dihafalkan Nah terus Ya sudah Maka sebab itu Sungguhnya aku yang melakukan Pula hal-hal yang ajaib Kepada bangsa ini Keajaiban yang menakjubkan himat Ajaib apa yang sudah dilakukan Nih oke Celaka lah Orang yang Menyembunyikan Dalam rancangan-rancangan terhadap Tuhan Yang pekerjaannya terjadi Dalam gelap Siapakah yang melihat kita Nah ini Ayat 16 Betapa kamu memutarbalikan Segala sesuatu Apakah Tanah liat dapat Dianggap seperti Tukang periuk Seperti apa yang dibuat Berkata tentang Apa yang membuatnya Bukannya dia yang membuat aku Dan aku yang Tentang apa Yang membuntuknya Ia tidak tahu Apa-apa Nah itulah Pertanyaannya Yang disuruh gereja siapa Perintah Yesus Atau perintah manusia Nggak ada kau tahu Gereja itu apa artinya Gereja itu eklesia Yang suruh kau ke gereja siapa Tuhan atau manusia Nggak ada yang suruh Nggak ada yang suruh-suruh Jadi Kenapa kau gereja Mau kita pergi Mau kita nggak pergi Yang ini kan ada persekutuan Persekutuan itu Berkumpul orang-orang Suka-suka hati Suka hati kau jawab ya Suka-suka hati kau jawab ya Memang begitu Memang begitu Begitu apa Sakit kau ya Suka-suka hati kau jawab ya Setiap minggu kau beribadah Ke gereja Membayar perpuluhan Oke Tahan dulu kita sapa dulu Kita sapa User Sama Mbak Nana Selamat yang user Christian Muslim Assalamualaikum Assalamualaikum Tahan dulu user ya Tahan dulu ya Mbak Nana Waalaikumsalam Mbak Nana Nah Bangsa yang buta Saya bacakan lagi Yesaya 29 Bangsa yang buta Jangan dulu dulu Jangan dulu kemana-mana kau Kusong Jangan dulu kemana-mana Ya Kalian Saya ikutan Bernyanyi Bernari-nari Bertepuk tangan Sedangkan Yesus Tidak ada Memberintahkan seperti itu Iya Saya juga Memang semua gereja Jadi Siapa yang kalian ikutin ini sekarang Siapa yang kalian ikutin Saya mana tahu Ajaran siapa yang kalian ikutin Saya mana tahu Saya mana tahu Ajaran siapa yang kalian ikutin berarti Siapa Mana saya tahu Jangan tahu Berarti dia iman buta Iman buta kau Kau sudah akui Kau tidak tahu Ajaran siapa yang kau ikutin Berarti kau Iman buta kau Gereja itu seperti apa Saya tahu Saya Gereja Gereja itu apa Gereja Gak usah Gereja tempat berkumpul Klan Berjanjian Gereja Gereja yang saya lihat di video Tempat Pargoi Tempat Pargoi itu gereja yang saya lihat di video Fakta Saya masih asimpan videonya Oke oke Kau sudah ngakuin ya Sudah ngakuin ya Gak tahu kok ya Saya 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 gak ikutan Ikutan mau gereja Enggak gereja Emang penting Oh Bukan penting Bukan penting bro Bang blender Dia enggak gereja Gak ada otaknya nih Memang nih Kau gak ada otaknya Gak entah siapa Ajaran siapanya Sebentar Kamu ngatakan Katanya umat yang gak bisa baca Yang bodoh ya Ini kitab kamu ditulis sama siapa Petrus dan Yoh Yohanes Disini dikatakan apa Mereka tidak Tidak terpelajar Terpelajar bahasa yang aslinya Gimana anak-anak Anak-anak terpelajar Gimana Artinya Ini dia artinya Satu Dua Tiga Agramatos Agramatos ini apa Saudara-saudara Namanya apa ini Ini apa namanya Saudara-saudara Yakni Seperti kiri Kebek Segul Buta Huruf Gumbang Jantinya Kitab Anda Ditulis Karang buta huruf Lanjut Oke Saya bacakan dulu ya Saya saya 29 Onyon Bangsa yang buta Odor Semua baca Semua baca disini Semua baca disini Ini apa namanya Eh Enggak apa Unlearned Atau Atau apa namanya disini Coba 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 Baca disini Baca disini Baca disini Baca disini Bu Tahu 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 Tidak terpelajar Tidak terpelajar Bisa bikin kitab Sampai Berjilid-jilid Ini karang Masih apa dia Belajar-belajar Masih apa itu Si Yohanes Sama si Barnabas Masih Saya bacakan Yesaya 29 Ayat 9 Tercelang-celang Penuh keheran Ini apa Oh Iarlah matamu tertutup Butas mata-mata Jadilah mabuk Tapi bukan karena anggur Jadilah mabuk Tapi bukan karena arak Iya Suka mabuk Tuhan telah membuat Engkau silur nyenyak Matamu Ya ini para nabi telah Dipejamkannya Dari muka Itu para pelihat telah Ditudungi Maka bagimu Penglihatan dari semua itu Seperti Isi sebuah kitab Yang termaterai Termaterai Apabila Itu diberitakan Kepada orang Yang tahu membacanya Dengan Kitab termaterai Bacalah ini Ikro Maka Ia akan menjawab Aku tidak dapat Itu siapa tuh Aku tidak dapat Oh Aku tidak dapat Membaca Gitu ya Dan alkitab Dan apabila Alkitab itu Diberikan kepada Seseorang yang Tidak dapat membaca Dengan mengatakan Baiklah bacalah ini Oh Aku tidak dapat Membaca Ikro Iya Ikro Oleh karena Bangsa ini Dekat Karena bangsa Saya bacain Saya bacain kitab Kamu nih Tolonya ini Ini kitab Tolonya Menjauh daripada Ibadahnya Hanya Kitab yang terpolol Ini gue bacain Sama lo Sebentar 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 Jadi Hal-hal itu Jadi Banyak Ayat Hapalan Supaya Kamu jangan Kamu jangan Jangan berbuat Dosa Ternyata Yesus Disini Cuma Bawa Apa Pakai Bahasa Arab Lagi Juru Safaat Ini siapa Namanya Juru Safaat Ini Geser 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 Mantan 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 Ujung Tujuh Terus Ada lagi Ini Bang Saya Kasih Tahu 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 Tuhan Yang Tidak Jelas Tahu Tahu Abis Lama Gue Bahwa Kita Mempunyai Pembela Di hadapan Bapak Bapak Ya Itu Siapa Yesus Itu Cuma Apa Cuma Pembela Bukan Tuhan Bang Jangan Biam Gitu Bang Gak Enak Bang Jangan Gak Gak Gereja Dengar Nenek Kita Memiliki Pembela Di hadapan Bapak Yaitu Siapa Sini Bang Saya Gak Baca Nih Bang Pepen Eh Salah Siapa Si Oh Yesus Kristus Yang Adil Pembela Di hadapan Bapak Oke Satu Lagi Sebenarnya Tahu Ayat Biar Tegang Tegang Sedikit Jangan Tegang Pagi Doang Biar Otak Lo Tegang Santai Santai Tuhan Tuhan Apa Ngomong Apa Ansi Lu Lu Mau Tanya Nih Gaya Tia Tiga Eh Dengar Gala Tia Eh Denger Gala Tia Tiga Tiga Berapa Lu Tiga Berapa Tiga Berapa Maunya Mau Gue Cepet Maunya Berapa Cepet Yang mana Pilih Yang mana 13 Oh Gah Bosan Itu 13 Ini 19 36 Oke Saya Mau Nanyain Udah Diam Diam Dulu Jatih 19 Bacain Nama Lo Kalau Demikian Apakah Maksudnya Hukum Taurat Yang Ditambahkan Sampai Datang Keturunan Yang Dimasuk Tuali Janji Itu Dan Disampaikan Dengan Perantara Malaikat Kedalam Tangan Seorang Pengantara Sekarang Nunggu bacain Dibis Nih Teman Teman Perhatikan Bicara Saya Seorang Pengikut Yesus Yang Mengucapkan La Ilahi Allah Muhammad Rasulullah Kalau Begitu Untuk Apa Hukum Agama Diberikan Jawabnya Bahwa Hukum Itu Dikembalikan Untuk Menyatakan Pelanggaran Manusia Hukum Agama Itu Berlaku Hanya Sampai Datangnya Seorang Keturunan Abraham Yang Disebut Di dalam Janja Kepada Abraham Hukum Agama Itu Disampaikan Oleh Malaikat Malaikat Gue tanya Yesus Kapan Ketemu Malaikat Kapan Kapan Petrus Ketemu Malaikat Mana Mana Siapa Yang Ketemu Malaikat Diajaran Lu Tunjuk Di Kitab Mana Mana Malaikat Bertemu Dengan Perantara Seorang Manusia Mana Mana Malaikat Ketemu Manusia Siapa Ajaran Lu Mana Ini Kalatia 319 Nih Buatan Ini Buat Daba Gama Gua Nalu Mana Rasul Lu Tule Malaikat 319 Coba Saya Baca Baca Ini Di Bis Baca Mak Lut Yang Bikin Tiga Tahun Berapa Ini Tahun Berapa Ini 1985 Pakai Bahasa Bahasa Sekarang Pakai Bahasa Sekarang Lantuan Kita Pukit Tempor Sekarang Gide Kalau Kita Sekarang Lebih Hebat Dengar Eh Yesus Itu Tempo Dulu Tempo Sekarang Enggak Elunya Yang Menerima Lebih Baik Lebih Baik Yesus Loh Yang Sekarang Yesus Itu Bullshit Bukan Maksudnya Kita Menerimanya Kan Ini Kan Kita Pun Previsi Sekarang Ini Kita Semua Sapan Ngedekatin Yesus Yesus Lu Ada Karena Lu Bang Apa Ketakutan Setiap Bahasa Itu Mengalami Perubahan Waktu Misalkan Tempo Dulu Oke Tempo Berubah Ini Van Hobsen Ejaan Lama Bahasa Ejaan Baru Ejaan Baru Ejaan Lama Ini Tempo Ini Van Hobsen Bukan Ini Van Hobsen Bukan Ini Van Hobsen Bukan Ini Semasa 85 Ini Semasa 85 Ini Semasa 85 Semasa 85 Waktu Maklum Masuk Pada Cana Bio Tunggu Tunggu Saya Baca Saya Baca Saya Ya Galatia 3 Ayat 9 Kalau Demikian Apakah Maksud Hukum Taurat Ia Ditambahkan Kepada Pelanggaran Pelanggaran Sampai Datangnya Keturunan Yang Dimaksud Oleh Janji Itu Dan Ia Sampai Dengan Malaikat Malaikat Kedalam Selamat Selamat Semoga 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 Yang Sampai 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 Kalau demikian Memang Disini Yang Pertanyaannya Ayatnya Apa ya Lu bilang katain Nabi Muhammad Diketemu malaikat dan dia gak bisa baca Disini dikatakan bahwa Nanti disampaikan perjanjian Allah itu Melalui malaikat kepada seorang manusia Sekarang Yesus manusia bukan? Enggak, mana perjanjiannya? Ayatnya berapa? 19 Itu ayat berapa? 19 kan Tetapi justru janji Allah telah mengadukan Kasihnya kepada Abraha Eh, bolehkah ya Pada seorang pengantara Ya kan, artinya pengantara Galatia 3, nomor 19 Oke, oke, oke Ijini, ijini, ijini Supaya gak, supaya gak, ijini Ijini, ijini Ijini, ijini Ijini, supaya gak berjalan Gak, gak stuck jalan di tempat Diskusinya, coba sancan dibantu Tapi masih dalam konteks yang tadi Oke, saya tanya Mike Tyson Tadi belum dijawab Saya mau nanya Ya, ya kan Saya nanya kalian Ini belum tuntas Ini belum tuntas dulu Sabar Enggak, enggak Enggak, saya nanya dulu Saya nanya dulu Dari tadi Ini betul Dari tadi Saya mau bantu Saya mau bantu Saya tanya kodratnya Kodratnya iblis itu apa? Kodratnya iblis apa? Udah Ini jawabannya Kodratnya iblis apa? Gara-gara Kodratnya iblis itu Saya 14-12 Baca itu kodratnya Seperti apa yang dikatakan di Wahyu 12 Nomor 14 Lu baca itu Dia itu adalah bintang timur Kodrat itu bintang timur Putra Fajar Sama sama Tuhan lu di Wahyu Baca lu Enggak, kodratnya apa? Kodratnya itu putra Fajar Penggoda Saya tanya kalian Sebentar Sebentar Bang Budi Saya tanya kalian Menyesatkan Menyesatkan Ya menyesatkan Coba di handle Menyesatkan Diciptakan Menyesatkan Menyesatkan Terus manusia diciptakan Untuk menyesatkan siapa? Menyesatkan siapa? Manusia diciptakan Menyesatkan siapa? Kamu nanya Yang mana? Iblis 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 Nggak iblis Diciptakan untuk Menyesatkan siapa? Iblis untuk disesatkan Untuk manusia kayak kalian Nah terus Nah terus Manusia terus diciptakan untuk apa Ya untuk apa Sebagai halifah Untuk berbakti Untuk beribadah Sebagai perimpin dan beribadah Beribadah Berarti saya tanya Saya sebagai Allah menciptakan Manusia ya kan Saya menciptakan manusia supaya Dia itu beribadah baik-baik Lalu saya ciptakan lah Iblis Supaya dia menyesatkan manusia Kan contong Nah oke buka saya Buka host izin bukan lebar saya host Ya buka Ini si song ini aneh Itu kenapa Coba kau baca Coba kau baca Saya mau dari kitab kamu aja Saya ngambil Iya baca dulu supaya ada kooperasi Sebenarnya Enggak ada Tadi kau katakan Tadi kau kan nanya Iblis diciptakan Untuk apa Saya bilang menyesatkan Nah kau setuju Saya mau ambil dari kitab kau Sebenarnya Ini baru tahu Di seumur hidup saya Ada orang beragama Ketakutan kitabnya dibaca Ini baru aneh Di dunia yang teraneh adalah Kristen Dibacakan kitabnya bukan bangga Malah ketakutan Tapi dia sudah mengakui bahwa Yang menyesatkan itu adalah Iblis Lalu saya komparasi dulu ke sini Baru nanti kita balik ke Al-Quran Coba kau baca dulu ini Buka dulu Buka Iya ini baca dulu song Kalau song Song bisa baca enggak Oke saya Saya bantu bacalah Cancan dibantu saja Aku biasanya baik-baik Biasanya Dan itulah sebabnya Olah yang maha tinggi Mendatangkan kesesatan Atas mereka Yang menyebabkan mereka Percayakan Dusta Saya betul banyak percaya Contohnya itu yang Baik Disini Disini Allah Yesus Bukan Yesus Allah bukan Disini Iya betul Jadi Mengatakan Yang menyesatkan Itu adalah Iblis Dia sudah setuju Nah disini Allah ini Yesus Bukan Allah disini Aku memilih Tidak jawab lah Oke Karena Lutup Lutup Ada Gini loh Karena Karena Aku sebenarnya Sudah Terlalu banyak Bumbu Karena Aku tahu Alap Pikiranmu Makanya Saya bilang Aku itu Alinya Oke Kembali Ke song Kembali Ke song Tadi Song Engkau katakan Bahwa Yang menyesatkan Itu adalah Iblis Silahkan Oke Ternyata Teman-teman ini Saya pendapat ya Kalau ini Yang menyesatkan Itu Iblis Gitu lah Dan memang Iblis itu Penyesat Gitu lah Nah ini Disini siapa Ada sih Ada sih yang tertulis Dalam Dalam Apa sih Dalam Al-Quran Bahwa Ternyata Iblis Menyesatkan Saya Komparasi Kesini dulu Nanti kita ke Al-Quran Karena cara pandang Al-Quran Nah oke Disini Allah Ini siapa Allah ini Disini siapa Alat Ritung Yesus Yesus Bukan Alat Ritung Bukan Yesus Siapa Itu Siapa Nama Tuhan Mu Yahweh Adonai Orang Panggilnya Bukan Yesus Bapak Bukan Yesus Bapak Bapak Bukan Yesus Teritunggal Teritunggal Jangan Bapak Jujur Jujur Ala itu Bapak Ala itu Bapak Bukan Yesus Bukan 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 Allah Bapak Tuhan Bukan Kau tahu Arti kata Tuhan Tuhan Allah Itu Tuhan Bukan Allah Itu Ya Allah Bapak Tuhan 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 Ya Ya Gila Bang Palopo Bang Palopo Bang Palopo Tadi Kami sudah Diskusi Masalah Tuhan Sudah Clear Mereka Tidak Bisa Membuktikan Kalau Yesus Tuhan Sudah Sudah Clear Mereka Tidak Bisa Membuktikan Jangan Tanya Tanya Abang Konsep Konsep Bisa Gimana Kasih Saya Ayatnya Iya Ini Loh Kalau Sekarang Konsep Binis Allah Itu Memutus Saya Kirim Ayatnya Bawa Pertanyaannya Berarti Kau Sudah Tahu Ayatnya Macam Ayatnya Kau Keluarkan Ngapain Kau Tanya Kalau Tidak Tahu Dasarnya Dari Mana Dimana Kau Ambil Itu Alam Menyesatkan Apa Allah Mengutus Iblis Dimana Ayatnya Enggak Kamu Bacain Makanya Aduh Kau Nisong Jadi Emang Saya Aku Sih Memang Ini Alah Saya Alah Tritungal Saya Menyesatkan Beberapa Orang Disini Ada Itu Mengakui Jadi Saya Gitu Nah Ya Jadi Tadi Sudah Dikatakan Bahwa Yang Menyesatkan Itu Adalah Iblis Artinya Alah Kalian Adalah It Oke Kamu Ini Mau Menipu Kami Kamu Menipu Allah Kamu Menipu Allah Tetapi Sebenarnya Mereka Menipu Allah Dan Orang Orang Yang Beriman Padahal Mereka Hanyalah Menipu Diri Sendiri Kamu Seperti Kamu Tuhan Mungkin Mati Mereka Menipu Dengerin Mereka Menipu Allah Dan Orang Beriman Padahal Mereka Hanyalah Menipu Diri Sendiri Jadi Allah Penipu Ya Allah Penipu Ya Lus Lus Diketawa Bisa Baca Sebentar Baca Mereka Menipu Mereka Menipu Nah Inilah Orang Kristen Bodohnya Tolol Ya Padahal Dikup Luar Ayat Mereka Menipu Mereka Menipu Allah Dan Orang Orang Yang Beriman Padahal Mereka Hanyalah Menipu Diri Sendiri Tanpa Mereka Sadari Ya Jadi Gini Ya Temen Temen Orang Kristen Ini Ingin Menipu Kita Padahal Dia Menipu Dirinya Sendiri Dia Dibutakan Dengan Apa Yang Dogma Dari Gereja Jelas Jelas Tuhan Mati Tidak Diterima Oleh Akal Dia Iman Dipaksakan Iman Itu Untuk Diberikan Pada Kita Padahal Disini Al-Quran Mengatakan Apa Mereka Menipu Allah Dan Orang Orang Beriman Ini Rencana Lo Nih Rencana Lo Menipu Gue Tetapi Kata Tuhan Gue Padahal Mereka Hanyalah Menipu Diri Sendiri Tanpa Mereka Sadari Menipu 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 Allah Ya Ini Gue Bucara Gue Hapus Loh Loh Salah Nulis Nulis Eh Bukan Satu Begini Ayatnya Sangkan Gue Yang Ngetik Nih 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 Nomor Nih Nih Bahasa Arab Ini Nih 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 Bahasa Arab Nih Bahasa Arab Nih Innal Lezina Kafaru Sawa'un Alayhim Anzartahum Amlam Tum Zirhum Layu Minun Khotam Allahu Ala Kulubihin Wa Ala Sam'ihim Wa Ala Abasorihin Gisawatu Walahum Azzabun Azim Tempat Lunin Terpulang Nih Halo Bang Budi Tadi dia bilang Ala Menipu Penipu Mana Mana Nah Jadi kau Tadi Jangan Preming Bukan Ala Menipu Mana Ada Disitu Disitu Dia membacakan Dia membacakan Cara Dengar Dia baca Dan itulah Sebabnya Cara bacanya Dan itulah Sebabnya Allah Dia bilang Tadi kan Dia baca Di 2 Tesalonika 2 ayat 11 Dan itulah Sebabnya Allah Mendatangkan Keser Atas mereka Makanya Saya bilang Disini Allah Berarti Kalau kamu Baca Allah Disini Allah Kalau Kamu Baca Allah Kata Allah Disini Allah Maka Saya bilang Allah Penipu Di Ayat Ini Belum Selesa Dibaca Dibaca Lalu Kau Main Potong Kan Dibaca Belum Selesa Dibaca Oke Sekarang Sekarang Saya mau Tanya Tidak Bisa Ganti Bertanya Ganti Bertanya Jangan Kau Ternyata Ganti Kita Sudah Clear Membahas Tentang Ketuhanan Umat Kristen Tidak Bisa Membuktikan Kalau Yesus Itu Tuhan Oke Baik Sekarang Kita Selidiki Lagi Kita Uji Ya Itu Sudah Clear Jangan Lagi Kita Mundur Ya Kita Uji Sekarang Ya Yesus Pernah Mengatakan Waspadalah Terhadap Nabi Palsu Yang Datang Kepadamu Dengan Menyamar Seperti Domba Oke Berarti Kristen Ini Datang Dari Mana Ini Yang Perlu Kita Uji Ya Tadi Kristen Tidak Bisa Menyatakan Dan Membuktikan Kalau Yesus Itu Tuhan Sekarang Kita Uji Lagi Dari Mana Datangnya Kekristianan Ini Ingat Tadi Kata Yesus Maspadalah Terhadap Nabi Palsu Oke Tunggu dulu Sancan Tunggu dulu Sancan Jadi Menurut Ajaran Kalian Menurut Kitab Kalian Yang Paling Banyak Tulisan Di Kitab Kalian Adalah Tulisan Paulus Baik Kita Selidik Siapa Paulus Ini Coba Tunjukkan Dimana Yesus Dan Paulus Pernah Bertemu Silahkan Oke Baik Ini Segiliran Saya Yang Bernerasi Sekarang Sebelum Saya Jawab Pertanyaan Mau Aku Kan Bernerasi Juga Di Dalam Iman Teman Teman Muslim Mereka Gak Bisa Kau Jawab Dulu Pertanyaan Kau Jawab Dulu Pertanyaan Kau Jawab Dulu Baru Bernerasi Kau Jawab Dulu Baru Bernerasi Saya Punya Waktu Satu Mereka Kau Punya Waktu Bukan Kau 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 Sama Maunya Bukan Saya Bisa Jawab Disini Hei Saya Bisa Jawab Dulu Kau Bernerasi Jawab Dulu Kau Kau Bernerasi Kejeng Kejeng Kau Dek Jangan Nangis Kau Sudah Tidak Mampu Lalu Kau Bernerasi Kemana Mana Kau Jawab Dulu Pertanyaan Ini Biar Diskusi Kita Dapat Sancan Sekarang Kalian Bisa Membuktikan Sekarang Kita Berlanjut Kalau Kita Jangan Jalan Di Tempat Namanya Saya Membuktikan Sekarang Ketuan Kalian Tidak Bisa Membuktikan Sekarang Ini Sekarang Jangan Jalan Tempat Kita Membuktikan Ajaran Kalian Dari Siapa Tuhan Itu Deklir Jangan Lagi Jangan Lagi Mundur Biar Dapat Diskusinya Ini Kemana Mana Kau Pun Kemana Mana Kau Cakap Tadi Kami Sudah Bicara Sama Si Song Sudah Mengakuin Dan Dia Sudah Mengakuin Kau Tanya Sambil Mengakuin Disini Sambil Baca Diam Dulu Jelasin Ya Begini Ya Bahwa Sifat Lu Sifat Orang Tristan Sebentar Sebentar Gue baru Naik Gue tadi Direpot Sama Hoten Hoten Disini Kelakuan Hoten Hoten Mengaku Beriman Kepada Allah Yang Esa Ada di Al-Quran Dan di Antara Manusia Ada yang Berkata Kami Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Seperti Sansan Padahal Sesungguhnya Mereka Bukanlah Orang Orang Yang Beriman Itu Sansan Mereka Menipu Allah Dan Orang Orang Yang Beriman Padahal Mereka Hanya Menipu Diri Sendiri Tanpa Mereka Sadari Itu Kelakuan Lu Udah Ada Di Al-Quran Jelasin Tidak Mengaku Kita Pelan Pelan Mereka Menipu Allah Mereka Ini Siapa Ini Nih 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 Allah Telah Menguci Hati Dan Pendengaran Mereka Pelingatan Mereka Telah Tertutup Mereka Itu Orang Kapir Ini Mereka Itu Manusia Ya Ini Mereka Ini Orang Kafir Domba Domba Ini Sifatnya Sansan Ini Sifatnya Sansan Ya Dikatakan Dikini Ayat Yang 8 Dan Diantara Manusia Yaitu Sansan Yang Lainnya Tadi Ya Dan Diantara Manusia Orang Masih Baca Data Kau Jangan Motong Jangan Tunjukkan Panikmu Jangan Tunjukkan Panikmu Cantai Aja San Dihimak Dihimak Dibaca Dibaca Diantara Manusia Ada Yang Berkata Kami Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Padahal Sesungguhnya Mereka Itu Bukanlah Orang Orang Yang Beriman Mereka Menipu Allah Dan Orang Orang Beriman Padahal Mereka Hanyalah Hanyalah Menipu Diri Sendiri Tanpa Mereka Sadari Oke Oke Baik Sudah Oke Tetap Di layar Situ Bang Biar Aku Pelan Pelan Bacanya Oke Kita Mulai Benda Dari Awal Dan Kata Kafir Disitu Mereka Adalah Orang 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 Kafir Terus Ternyata Kafir Itu Adalah Manusia Mereka Itu Siapa Manusia Dan Kafir Kayak Gitu Kan Sabar Dulu Itu Daya Ngomong Ngomong Apa Sih Ngomong Apa Sih Intinya Orang Orang Mereka Disitu Adalah Manusia Kami Di Antara Manusia Terus Dikata Mereka Disitu Mereka Disitu Adalah Manusia Oke Manusia Di bawah Di ayat 8 8 Di bawah Di bawah Di bawah Ayat 99 Mereka Menipu Allah Yang Menipu Disabah Mereka Mereka Itu Siapa Manusia Manusia Siapa Manusia Dan Orang Orang Kafir Betul Manusia Dan Orang Kafir Manusia 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 Dan Orang Orang Kafir Mana Ayat Yang Bangson Bangson Bentar Bangson Tahan Dulu Silahkan Bentar Bangson Bangson Sebentar Bangson Bukan Ini Sancan 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 Yang dimaksud Dengan Orang-orang Kafir Itu Adalah Orang-orang Yang Menyekutukan Tuhan Orang-orang Yang Tidak Taat Terhadap Perintah Tuhan Orang-orang Yang Menyekutukan Tuhan Itu Yang Disebut Trilaku Yang Timbul pada Diri Manusia Yang Tidak Yakin Terhadap Tuhan Itu Yang Betul Yang Tidak Yakin Tuhan Jadi Jangan Tidak Disini Dengan Motong-motong Orang Bicara Jangan Eh Sincan 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 Lu Dengar Dulu Kau Dijelasin Datanya Kau Bantah Nanti Saya Bilang Tuhan Kamu Rengkarnasi Kamu Tidak Bisa Buktikan Kan Makanya Tenang Makanya Tenang Sincan 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 Yang Lain Diam Dulu Sincan Juga Termasuk Diam Silahkan Pak Ababil Satu Menit Oke Pak Dengerin Yang dimaksud Oleh Ayat-ayat Suci Al-Quran Tadi Terkait Dengan Kapir Tidak Bisa Kau Bedakan Antara Kapir Dan Manusia Yang Dimaksud Kapir Itu Adalah Manusia Manusia Yang Tidak Taat Terhadap Perintah Tuhan Melanggar Perintah Tuhan Menyikutukan Tuhan Maka Mereka Dilabeli Dengan Kata Kapir Jangan Kau Bedakan Oke Baik Aku Hanya Menyenggak Tadi Karena Saya Menjawab Mereka Itu Siapa Dia Tanya Mereka Itu Siapa Ya Saya Bilang Mereka Itu Adalah Manusia Oke Kata Mereka Disitu Merujuk Kepada Manusia Bukan Kepada Kata Orang Kafir Karena Kata Kafir Sudah Selesai Di Ayat 7 Dan Diselesaikan Ayat 8 Nah Di 8 Itu Menyelesaikannya Di Ayat 9 Ayat 9 Ternyata Yang Berusaha Menipu Disitu Adalah Manusia Dengerin Dulu Sinchan Giliran Saya Ternyata Yang Berusaha Menipu Adalah Manusia Eh Sinchan Kau Dengarin Dulu Konteks Ayat Itu Di Atasnya Jelas Disitu Dituliskan Kafir Kafir Itu Perbuatan Manusia Tidak Ada Pembeda Antara Mereka Siapa Paham Tidak Manusia Yang Dimasuk Kata Itu Siapa Manusianya Perbuatan Manusia Itu Manusia Apa Bukan Kau Ini Belajar Indonesia Kok Goblok Bener Dia Motong Motong Dia Panik Saya Santai Loh Dari Aku Sampai Mereka Itu Manusia Yang Kafir Kayak Kau Maksudnya Mereka Itu Manusia Manusia Kafir Kau Manusia Yang Kafir Sancar Nantinya Disitu Anda Anda Sepakat Sancar Gampang Kali Kau Putar Putar Untuk Cari Pembenaran Siang Black Susah Kali Kau Nanti Kalau Saya Bilang Nanti Kalau Saya Bilang Begini Nanti Kalau Saya Bilang Begini Nih Mohon Maaf Nih Untuk Saudara Saudara Saya Yang Kristiani Tolong Kalian Jawab Juga Nanti Kalian Bilang Pirman Itu Punya Nama Manusianya Siapa Nanti Kalau Saya Bila Kita Lompat Lompat Tema Nanti Kita Lompat Tema Ijin Bukan Tahan Dulu Black Sweet Ada Yang Mau Sampai Nggak Diatas Silahkan Black Sweet Satu Menit Lu Mau Sampai Napa Eh Bingung Dengan Penjelasan Kafir Disini Saya Tertarik Enggak Bingung Wajar Kalau Kau Bingung Karena Kata Kafir Dari Quran Karena Karena Gini Bang Karena Gini Kalau Kafir Berarti Anak Kecil Yang Belum Mengenal Dosa Dan Dia Sudah Meninggal Itu Dikatakan Kafir Atau Tidak Bang Itu Kan Belum Mengenal Dosa Belum Mengenal Dosa Belum Mengenal Belum Tahu Dia Belum Tahu Apa Dan Dia Meninggal Tidak Dikenalah Golongan Itu Gampang Kini Kalau Abang Maksud Kapir Kalau Abang Sudah Berbuat Dosa Dikatakan Kafir Tidak Kalau Abang Sudah Berbuat Dosa Tapi Yang Menyembah Selain Kepada Allah Subhanallah Itu Kafir Mengatakan Bahwa Kafir Berbuat Dosa Terus Bagaimana Anak Kecil Yang Belum Mengenal Dosa Kapir Itu Berbuat Dosa Makanya Dibilang Kafir Itu Masuk Neraka Kafir Itu Menyembah Daripada Allah Subhanallah Oke Ijin Ijin Yang Dimaksud Kafir Itu Menutup Diri Seperti Kau Dan Kalau Kau Masuk Penasaran Lagi Kafir Itu Termasuk Orang Orang Di Al-Ma'idah 17 Kafirlah Yang Telah Mentuhankan Isha Anak Mariam Seperti Kau Mentuhankan Isha Berarti Kau Masuk Dalam Golongan Kafir Gitu Oke Terus Menurut Dosa Tidak Bang Gantian Bertanya Gantian Bertanya Gantian Bertanya Gantian Bertanya Gantian Bertanya 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 Tidak 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 Gantian Gantian Bertanya Kau Naik Kesini Jangan Cuma Modal Nanya Kau Siap Ditanya Juga Saya Tanya Kau Sekarang Kenapa Tuhan Berkelamin Jawab Jawab Kalau Berkelamin Tuhan Tuhan Manusia Bukan Yesus Manusia Bukan Saya Pernah Lihat Gambarnya Saya Pernah Lihat Gambarnya Saya Pernah Lihat Gambarnya Kenapa Kau Takut Jawab Pertanyaan Saya Kenapa Kau Takut Ditanya Balik Jawab Kenapa Tuhan Berkelamin Jawab Jawab Takut Takut Kau Pertanyaan Mua Saya Jawab Gantian Bertanya Kenapa Tuhan Berkelamin Jawab Jawab Ya atau tidak Sudah Biar jalan diskusi Biar jalan diskusi Jawab Jawab Dijawab aja Ya atau tidak Punya atau tidak Tidak mau jawab Langsung Tendang aja Baptis Tendang Tendang Tidak mau jawab Baptis Tendang Tendang Black Punya atau tidak Jawab Oke Pertanyaan Saya Bisa Masih Tidak 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 Jadi Gini Kenapa Tidak 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 Emang Dia Malu Mengakui Bahwa Yesus Itu Manusia Sama Seperti Kita Betul Berkelamin Kan Dia sendiri Di dalam Alkitabnya Itu Dalam Dalam Kitab Mereka Sendiri Mereka Menyebutkan Bahwa Firman Itu Telah Menjadi Manusia Yang Namanya Manusia Berkelamin Kelaminnya Apa Kenapa Tidak Dicebutkan Pertanyaan Oke Pertanyaan Yang Sama Masih Kita Masih Punya Ini Saudara Umat Kristen Ini Song Pertanyaan Yang Sama Jangan Keluar Kesana Kemari Bisa Menjawab Atau Tidak Anda Kapasitas Bisa Menjawab Atau Tidak Dalam Kapasitas Bisa Menjawab Atau Tidak Punya Kelamin Atau Tidak Silahkan Dijawab Pertanyaannya Bung Selebes Song Hanel Simak dulu Pertanyaannya Simak dulu Pertanyaannya Silahkan Pak Selebes Tanya Kenapa Tuhan Berkelamin Silahkan Jawab Tidak Apa Namanya Manusia Ya Pasti Tidak Jemba Manusia Sebagai Manusia Berarti Kau Menyembah Manusia Tidak 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 Dudahmu Ini Fakta Saksi Semua Saksi Semua Bukan Firm Dia Yang Menjawab Barusan Dia Pula Yang Merubah Lagi Jawabannya Denger Dulu Menjadi Dwi Natur Dwi Natur Saya Tidak 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 Ikuti Pengjiringan Hubung Saya Tidak Ikuti Nangis Kalau Bukan Nangis Kau Suruh Saya Jawab Tidak 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 Akui Bahwa Dia Manusia Kau Sudah Mengakui Bahwa Kau Menyembah Manusia Bukan bahwa firman itu telah menjadi manusia dia ini bencong kah? dia punya dua karakter ganda dalam dirinya atau satu dia itu perempuan ataukah dia itu laki-laki sementara karikatur yang kalian tampilkan itu adalah dia laki-laki maka kita bertanya, apa kelaminnya? dia berkelamin atau tidak? kalau dia berkelamin, maka dia manusia kan begitu itu fakta Bung, bukan hujatan itu fakta, dan kami menanyakan fakta itu bukan hujatan itu silahkan oke, yang mau naik silahkan buat permintaannya ini siapa? ini gempol ini aja lah bang, kalau enggak gini aja lah besok kalau daftarkan Yesus Kristi punya kartu keluarga lah, biar jelas lah gempol selamat siang dibuka mute-nya selamat walaikumsalam ada yang mau disampaikan? salah dibawa antri, saudaraku ada yang mau sampaikan? silahkan satu menit saya turun dulu ya kebanyakan orang iya, nanti kalau mau naik permintaan ya, kalau mau naik ya oke, makasih buat permintaan ya iya, jadi sedang saya ini kepala keluarga saya laki-laki, saya berkelamin laki-laki, saya punya istri berkelamin perempuan, ya kan nah, saya punya anak di dalam datar kelarga itu jelas laki-laki dan perempuan itu ya kan nah, sekarang pertanyaannya dalam kitab kamu sendiri menyebutkan bahwa firman itu telah menjadi manusia nah, tidak dijelaskan di ayat selanjutnya bahwa itu adalah laki-laki kek, bencong kek apa waria kita tidak tahu makanya kita pertanyakan apa jenis kelamin Tuhanmu itu karena dia adalah manusia kan firman sudah menjadi manusia maka dia manusia apa jenis kelamin Tuhanmu itu ya, artinya konsekuensinya tadi Song sudah mengatakan bahwa ya betul, dia adalah manusia punya kelamin artinya dengan menjawab begitu konsekuensinya adalah kita, anda menyembah manusia itu konsekuensinya selamat siang Pak Pandan selamat siang, selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang lanjut, lanjut, lanjut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gurundaku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut, saya turun dulu bang izin, izin lanjut, lanjut ini pandan haru sini miki untuk datang anda mau dikerja dulu anda mau dikerja dulu lanjut, tidur oke, oke iya, iya, lanjut assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam baratuh baru gua mau moderatorin hatu hama Jibril ada apa ni sebentar, izin, izin pandan muslim dan kristian muslim alhamdulillah 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 ada yang mau disampaikan silahkan satu minit Pak Pandan mohon izin kenapa berbicara di dalam bahasa Indonesia diskusi dalam bahasa Indonesia kadang-kadang saya di bawah nyimak mendengar oten ini bahasa Indonesia sendiri itu enggak dipahaminya kenapa ya kenapa ya saya merespon iya, seperti tadi ayat-ayat ayat 9 tadi kan mereka cuba menipu Allah itu jelas loh mereka itu ditujukan kepada manusia yang kafir kan ayat sebelumnya jelas menunjukkan orang-orang kafir ini telah ditutup pintu hati mereka pendengaran mereka untuk melihat kebenaran kenapa dicurat lagi sampai menyatakan Allah itu menipu kenapa ya sedangkan ayat itu jelas mereka cuba menipu Allah dan orang-orang yang beriman sedangkan mereka hanya menipu diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak menyadarinya di dalam hati mereka orang-orang kafir ini berpenyakit lalu Allah tambahkan lagi penyakit kepada hati mereka ke dalam hati mereka menjadikan mereka itu diberikan siksaan yang amat pedih lagi berat baik munggu teruskan terima kasih oke baik saya aku modil ya warahmatullahi wabarakatuh maaf ganti-ganti akun udah 3 akun saya di bandet ini sekarang yang 4 lanjut 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 oke saudara aku semua mohon maaf mohon maaf aku pamit dulu aku pamit dulu bentar aku masuk lagi aku pamit bentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nanti buat permintaan ya kalau mau naik ya padahal saya lihat di bawah padahal di kampleng saya mau simpan ini izin sebentar izin sebentar di bawah ada bang bin Abraham lanjut ada bang bin Abraham naikkan beliau saya turun nanti yang slot satunya untuk oten aja ada bang bin Abraham di bawah saya lihat host terima kasih saya turun izin gurunda Jibril semuanya salam hormat siap siap abangku siap salam